Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan mencoba membuat SlamVR SlamVR adalah full body tracking yang bisa dipakai untuk tracking gerakan tubuh Bahan-bahan yang diperlukan Pertama ESP8266 NodeMCU Harganya yaitu sekitar Rp30.000 Yang kedua baterai 18650 Harganya sekitar Rp10.000 Dan yang terakhir Modul sensor giro tipe MPU6050 Harganya sekitar Rp20.000 Lanjut ke diagram sirkuitnya Ini adalah tempat baterai Kabel yang merah adalah positif Dan kabel hitam negatif Untuk kabel merah dihubungkan ke VIN VIN Untuk kabel hitam Kemudian hubungkan 3V ke VCC pada modul Lalu hubungkan G ke GND atau ground pada modul Selanjutnya hubungkan D1 ke SCL Dan D2 ke SDA Maka rakitannya sudah selesai Lalu kita bikin tempatnya sesuai dengan keinginan Kalau disini dibuat bentuk kotak Dan tempat baterai bisa dibeli di toko online Selanjutnya dibuat pengikat Disini saya membuat 7 sensor Untuk dada Dua untuk tangan Dua untuk baha Dan dua untuk kaki Selanjutnya kita install firmware-nya Caranya yaitu Pertama Install VS Code Terima kasih telah menonton! Setelah selesai Jalankan VS Code-nya Terus klik tombol extension di samping Kemudian cari platform IO IDE Kemudian klik install Selanjutnya install SlimeVR server Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Setelah menonton! Terima kasih telah menonton! setelah selesai install satu software lagi yaitu kit for Windows setelah di install semuanya selanjutnya kita tinggal menginstall framework ke trackernya ikuti langkah berikut copy linknya kemudian buka aplikasi vs code kemudian di bagian source control klik clone repository kemudian as link yang sudah kita copy tadi cari file platform io.ini pada bagian wifi create ssid dan wifi create password titik komanya di hapus untuk ssid dan wifi sesuaikan dengan wifi yang dipakai kalau disini saya memakai wifi nya namanya slime.vr dan password nya yaitu 0.1.2.3.4.5.6.7 kemudian cari file defines.h ganti kodenya seperti ini lalu hubungkan modul atau tracker yang kita buat dengan kabel usb ke komputer kita setelah dihubungkan klik tombol flash flash ditahan kemudian di aplikasi vs code klik tombol tanda panah atau upload tombol flash harus tetap ditekan kemudian tunggu sampai muncul tulisan success ketujuh trackernya install dengan cara yang sama selanjutnya kita coba trackernya nyalakan trackernya kemudian buka aplikasi slime.vr server yang sudah di install tadi tunggu beberapa saat jika berhasil maka akan muncul trackernya di daftar kemudian kita coba gerakan trackernya maka di preview akan ikut gerak selanjutnya kita set tracker sesuai dengan penempatan di tubuh misalnya misalnya tracker ini di set ke right lower arm klik lingkarannya klik trackernya jadi tracker ini sudah di set ke right lower arm maka tracker ini dipakai di tangan kanan dan kita set juga untuk semua trackernya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selanjutnya kita coba pakai seperti ini yang ini untuk yang di tangan dan ini untuk yang di tubuh dan ini untuk yang di tubuh terima kasih telah menonton! trackernya akan muncul di daftar disini saya membuat 7 titik penampatan maka akan muncul 7 tracker jangan lupa untuk di set trackernya langkah selanjutnya yaitu kita kalibrasi trackernya klik kalibrasi lalu tekan tombol automatic mounting kemudian klik I have all my tracker on pertama berdiri di kak sesuai gambar kemudian klik tombol full reset kedua berdiri agak compok seperti di gambar kemudian klik reset mounting maka trackernya sudah kita kalibrasi jadi sekarang trackernya sudah bisa dibakai di berbagai aplikasi seperti vtube, vc face, vr chat dan aplikasi lainnya yang membutuhkan full body tracking terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat